Woh-oh-oh, wayo, iya, 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 woh-oh-oh, wayo, kakak pulau seribu, woh-oh-oh, wayo, iya, 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 woh-oh. Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, melakukan monitoring kegiatan pengecatan Moral Plus Jakarta kolaborasi di enam kelurahan. Wilayah Kepulauan Seribu sendiri mempunyai warna dasar biru sesuai dengan SK Gubernur DKI Jakarta dan di enam kelurahan sudah melakukan pengecatan Moral Plus Jakarta dalam rangka hari ulang tahun DKI Jakarta ke-494. Kegiatan pengecatan Moral Kolaborasi Jakarta Tujuannya ya bahwa ini semua dilakukan di setiap wilayah kota untuk melakukan kegiatan pengecatan Moral dalam rangka hut DKI Jakarta ke-494. Ini kita mempunyai warna dasar, dasar kita adalah biru sehingga acuannya juga sudah ada di dalam SK Gubernur ya. Semua pelurahan sudah melakukannya, semua pulau yang ada penduduknya pemukiman melakukan pengecatan Moral di tembok-tembok yang memang bisa dilakukan. Alhamdulillah mereka sudah melaporkan dan mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebangkitan bahwa kebangkitan Jakarta saat ini kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi dalam bentuk pengecatan Moral, dalam bentuk pembangunan fasilitas, sarana-pasarana, baik kebutuhan dasar maupun tempat destinasi baru wisata yang kita lihatkan. Ada kampung Jepang, juga Pak Gubernur dalam rangka membutuhkan masyarakat, ada pembangunan ipal komunal, pembangunan SWRO, juga di pendidikan, juga kaitan dengan reputasi. Yang mana ini dalam rangka bagaimana Jakarta ini bangkit untuk bisa memberikan hak yang sama kepada warga pulau yang bagian dari DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton!